Halo, Assalamualaikum. Hari ini aku bersama Pak Kiha mau ke salah satu sea yang paling cantik di Bayan, yaitu Walkan Zay. Let's go! Kita mau ke hiking. Eh, kita mau ke hiking. Kita mau ke Walkan Zay. Banyak rengginang, guys. Pagi-pagi aku nge-goreng. Pagi-pagi tete tadi nge-goreng tau. Rengginang. Ini suatu soal hati kamu berubah. Iya, iya, iya. Pernah, pernah. Kembalikin ke aku aja. Nangis tau. Ini lagi cerita tentang pernikahan. Nggak ada jodohnya. Ngempe. Aduh, aduh. Kita udah mau nyampe sekarang. Penuh lah. Penuh banget, kita harus naik bus. Aku aku apa-apa. Aku 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 sampai di sini. Aku aku punya monkey. Aku aku nge-ngot penuh. Aku 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 jodoh. Aku aku apa-apa. Aku aku apa-apa. Aku 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 apa-apa. Aku 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 apa-apa. belum nyampe tujuan aja Masya Allah lihat ya pemandangan dari dalam bus danaunya indah banget sepanjang perjalanan kita naik bus benar-benar cantik gitu kanan kiri jadi gak bosen ngeliatnya waktu perjalanan ke Wakense nya aku benar-benar menikmati karena supirnya itu ibu-ibu dan dia tuh setiap kita ngelewatin danau atau apa selalu ngejelasin berasa kayak study tour sekolah gitu seneng terus akhirnya jadi kita memutuskan turun disini titik dimana kita memulai untuk hiking jadi kalau misalnya mau ke atas sana bisa juga pakai kereta bayar bolak-balik itu kayak 16 euro cuman kita kan pengen hiking jadi nyari cara gimana sih jalan ke gunung atasnya situ jadi untuk orang tua yang ngebawa anak-anak bisa juga nyampe atas karena disini difasilitasi dengan kereta yang ngebawa ke atas gunung sana keren banget ya sama jalan maksudnya teknologinya secandih itu dan untuk satu kereta itu bisa menampung 10-15 orang kurang lebih jalannya bener-bener menunjang kayak gak pernah ditapakin orang ya pepe semangat belum apa baru masuk udah capek baru nyampe sini masih di parkiran sepertinya aku tinggal ada yang sembunyi gimana 10 menit pertama wow aku lupa kalau video ini pakai yang landscape ya halo kita bakal hiking sekitar 3 jam sekarang kita baru 10 menit jalan tinggi banget ini namanya Walken Z Z nya keliatan oh ada itu hiking itu salah satu aktivitas di weekend yang digemari atau disukai sama masyarakat Jerman aku bahkan kaget loh pas di pertengah jalanan aku ketemu sama ibu yang lagi hamil terus aku nanya kamu lagi hamil ya ampun kuat banget aku bilang ya mereka itu seseneng itu gitu sama hiking sejatinya itu aku bukan anak gunung sama sekali dan aku belum pernah naik gunung terus aku pengen banget ke Walken Z karena cantik kan danau nya ternyata setinggi itu dong jalannya ya Allah terus kalau misalnya aku ketemu sama orang aku selalu nanya ke atas masih lama gak karena kebetulan kita itu kan naiknya sore jadi orang-orang udah pada turun gitu kita baru naik lihat jalanannya tinggi pisang aku habis Alhamdulillah di tengah perjalanan aku nemuin sumber air dan itu airnya enak banget yo Allah aku baru kali ini minum enak tetep harus lanjut perjalanan karena emang udah sore banget udah jam berapa ya udah jam 16.30an sedangkan kereta turun terakhir itu jam setengah 6 jadi aku tuh bener-bener aduh ini kira-kira sanggup gak ya maksudnya cukup gak waktunya untuk turun ke bawah ngejar kereta karena kalau misalnya untuk turun lagi 3 jam itu gak mungkin banget karena keretanya itu terakhir jam 20 ya ampun kita tuh udah bener stress banget dikejar waktu tapi ya tetep bahagia tetep semangat buat naik sampai tujuan apa yang sudah dimulai harus diselesaikan alhamdulillah akhirnya nyampe aku seneng banget aku langsung kayak wow aku nyampe di wakilmze aku langsung turun buat foto-foto kayak aku happy banget udah nyampe sini total semua tuh 4 jam buat hiking doang ya Allah aku bangga sama diri aku bisa sejauh ini makasih ya Allah aku seneng banget selamat menikmati seperti yang sudah direncanakan aku sama Fakki bakal turun ke bawah pakai kereta karena kereta ke kota kita itu terakhir jam 20 kalau misalnya kita turun lagi gak pakai kereta gantung ini gak bakal kekejar dan kita harus nginep gitu makanya kita ngejar si kereta ini kita bayarnya itu 8 euro karena cuma buat pulangnya doang kalau misalnya bolak-balik ya tinggal di kali 2 aja 16 euro aku tuh sempat stress kan pas dibawa pas belum nyampe puncak karena orang yang kita temuin bilang keretanya itu terakhir jam setengah 6 kita udah khawatir banget ternyata di atas puncak ini masih banyak orang dan bisa nyampe jam 18 yey seneng banget kartisnya pertama di scan dulu disini biar kita bisa masuk udah deh kita nunggu kereta dateng alhamdulillah alhamdulillah seneng banget ternyata gak kepenjalan kereta eh kalau kita turun naik pakai kaki sampai jam berapa kita go home now salban bismillah kesana selamat menikmati selamat menikmati ini sampah jelek banget kita turun kita tuh hiking 4 jam dan kita turun 4 menit tapi puas banget pemandangannya cantik banget kaki sampe gemetar tapi bagus banget capek banget kita belum makan siang seharian belum makan terus kita sekarang mampir dulu buat makan kita bekal dari rumah ada telur ada apa tumis tumis daging sarden ikan sambal buatan fakihah dan kakaknya enak banget dan tentunya sebakul nasi kita makan dulu ya dadadaa dadadaa sampai masak siapul matahal dan tentunya dan tentunya akan dan tentunya sampe makuanya dan tentunya